I've seen a lot of change, been through a lot of pain, some things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day, the past is where it stays, way back a year ago Keputusan untuk berhijrah total bagi pasangan artis muda Rizky Bilar dan Lesti Kejora hari ini ternyata mengejutkan semua penggemarnya Pasangan Leslar panen pujian hingga terbongkarnya beberapa alasan mereka mengambil keputusan hebat dalam hidup di saat ingin fokus terhadap agama Lesti Kejora disebut-sebut bakal memantapkan diri mengenakan gamis dan cadar menjadi perdebatan di kalangan publik hari ini Melalui media sosial Nabawi TV yang menyiarkan secara langsung tayangan kajian Habib Umar semalam Makin heboh dengan tagar Lesti Hijrah Cadar Bagaimana ulasannya? Inilah Fiternik News update kali ini But all will be okay, I move on each and every day, the past is where it stays, way back a year ago Subhanallah, Alhamdulillah, itulah caption yang luar biasa hari ini dari sebuah media sosial Nabawi TV Yang menayangkan begitu hikmahnya semua orang yang hadir dalam acara pengajian bersama Habib Umar bin Hafiz Bersama sederetan artis papan atas Indonesia Kajian yang berlangsung secara live bersama Nabawi TV itu bikin gempar semua orang Pasalnya, yang tidak biasa adalah kehadiran dari pasangan artis fenomenal Rizky Bilar dan Lesti Kejora dalam kajian itu Pas ke acara pengajian semalam, satu persatu berhembusnya kabar mengejutkan khususnya bagi para penggemar Rizky Bilar dan Lesti Kejora hari ini Hal itu lantaran terbongkarnya beberapa alasan dari Lesti ingin berhijrah Hal ini sangat didukung oleh semua warganet Namun, ada satu perdebatan yang tengah viral hari ini saat dibanjiri dengan tagar Lesti bercadar Yang bikin geger laman komentar itu Memang hijrahnya Lesti Kejora dan Rizky Bilar dalam nuansa religi yang lebih kental ini membuat semua orang terkejut Hal itu nampak sekali bukti nyata semalam Di saat Lesti Kejora mengikuti kajian bersama Habib Umar, ulama besar Yaman itu Usut punya usut ternyata, keputusan dari Leslar untuk berhijrah berdasarkan beberapa alasan tertentu Mulai dari ingin menjadi pribadi yang lebih taat dalam beragama Islam Sampai beberapa nasihat mengenai pergaulan yang islami Menjadi titik utama untuk balik dalam berhijrah Seperti yang telah beredar semalaman Dalam acara pengajian itu Anggunnya Lesti Kejora dalam mengenakan busana muslimah Membuat semua orang terpukau Hal itulah yang membuat banjirnya antusiasme dari warganet hari ini Mendukung Lesti Kejora mengenakan busana muslimah di setiap harinya Namun ada satu kabar yang sangat menghebohkan warganet hari ini Di saat Lesti Kejora diisukan mantap akan mengenakan cadar atau nikap Penutup wajah dari wanita ala muslimah itu menjadi heboh kian santer hari ini Gabar tersebut beredar luas di laman komentar dari Nabawi TV Yang menayangkan tayangan live dari pengajian bersama Habib Umar semalam Hingga hari ini masih saja menjadi perdebatan di ranah publik mengenai tagar Lesti bercadar itu Serba Serbi yang telah ditayangkan hari ini mengenai pasca kejadian acara pengajian itu Membuat netizen menjadi takjub dengan sikap yang mulia dari Rizky Bilar dan Lesti Kejora Dalam mengikuti pengajian yang luar biasa bersama ulama yaman itu Tapi kali ini mereka tampil berbeda Tak ada kostum panggung Tidak ada juga make up tebal Para pria berbaju koko Sebagian mengenakan peci Tamu perempuan lain lagi Seluruhnya berhijab Menutup aurat rapat-rapat Di atas lantai ruangan itu terbentang permadani Disanalah mereka duduk Lesehan berderet berhimpit Tak ada jarak satu dengan yang lainnya Canda tawa mereka terhenti sejenak Mata mereka terpaut Kesok ulama karismatik Habib Umar bin Hafiz Habib Umar bin Hafiz mengambil alih suasana Dia duduk di kursi pengajian pun dimulai Ulama besar asal yaman itu menjabarkan perjalanan hidup manusia Detail perihal kehidupan manusia Mulai dari terbentuk hingga kematian Lengkap dengan dalil Menukil hadis dan Al-Quran Tak ada lagi artis disana Mereka lebih terlihat seperti guru dan murid Para selebriti itu tetap duduk di lantai Mereka khusuk Sesekali terdiam mendengarkan penjelasan dari tuan guru Jika anda pernah mengikuti Ngaji di sorau atau langgar desa Begitulah suasana itu hikmah seketika Obat hati ada lima perkara Salah satunya berkumpul dengan orang-orang yang soleh Insya Allah Papa dan Una mendapatkan keberkahan dan ilmu Yang bermanfaat dari kajian ini Semangat terus memperbaiki diri kalian Semoga kalian istiqomah Ketika kalian menentukan pilihan Sebenarnya itulah isi hatimu Tentu kakak dan dedek saat ini benar-benar ingin menginspirasi Dan mengisi relung hati mereka dengan hal-hal yang mempertebal rasa keimanan Dengan bergaul kepada orang-orang yang lebih mumpuni agamanya Alhamdulillah Semakin yakin dengan pergerakan kalian Semoga Allah selalu membimbing kalian ke jalan yang sempurna Masya Allah Suka banget kalau lihat mereka hadir di dalam acara kajian agama seperti ini Karena di samping menambah ilmu agama Bisa buat ngecas kembali keimanan kita yang kadang masih naik dan turun Terutama untuk diri kita sendiri Itulah ragam komentar yang telah diutarakan oleh warganet hari ini di laman media sosial Mereka berharap Sang idola mereka selalu menjadi inspirasi bagi siapa saja Mereka adalah inspirator murni kepada siapa saja Khususnya kepada penggemar Les La Lover yang berada di mana saja hari ini Demikianlah berita ini dilansir Sampai jumpa di fitur Nick News Update selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!